Dalam lagu penuh intrik dan drama, Manchester City sukses menaklukkan Tottenham Hotspur 2-0, semakin mendekatkan mereka ke puncak kelasemen Liga Primer. Dengan aksi gemilang Erling Haaland yang mencetak 2 gol, City kini membayangi Arsenal dengan jarak yang semakin tipis. Namun di balik kemenangan ini, terjadi drama yang tak kalah menarik di kubus burs. Manager Tottenham H. Postikoglu meledak emosi melihat beberapa fans timnya lebih mendukung City untuk menjegal Arsenal. Dengan enda pedas, Postikoglu menegaskan perlunya perubahan mentalitas di Tottenham jika ingin bersaing dengan para raksasa Liga. Malam itu bukan sekedar soal kemenangan City, tetapi juga tentang loyalitas yang goyah dan rivalitas yang membarang. Siapakah yang akan tertawa terakhir di akhir musim ini? Sebelum menyaksikan ulasannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting Eleven Moment. Dalam laga yang penuh tensi dan ekspektasi tinggi, Manchester City berhasil menorehkan kemenangan krusial dalam perjalanan mereka meraih trofi Liga Primer Inggris musim ini. Bertandang ke Tottenham H. Post Stadium pada Rabu 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, Pasukan Pep Guardiola sukses mengalahkan tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini tidak hanya menambah 3 poin berharga bagi The Citizen, tetapi juga mempersempit jarak dengan pemunca kelas main Arsenal. Ambisi Manchester City untuk kembali memimpin kompetisi terlihat jelas sejak peluit awal dibunyikan, meskipun gol baru tercipta di babak kedua. Adalah Erling Haaland yang membuka keunggulan Manchester City pada menit ke-51, memanfaatkan umpan matang dari maestro lini tengah Kevin De Bruyne. Haaland dengan tenang menjebol gawang Tottenham, mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan satu gol tidak membuat City mengendurkan serangan. Peluang demi peluang terus tercipta hingga akhirnya momen penentu tiba di penghujung pertandingan. Jeremy Doku yang tampil impresif malam itu dilanggar oleh Pedro Poro di area terlarang. Wasi tanpa ragu menunjuk titik putih memberikan kesempatan emas bagi tim tamu untuk menggandakan keunggulan. Erling Haaland yang dipercaya sebagai Al Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tanpa kesalahan, penyerang berusia 23 tahun itu mengirim bola ke pojok gawang. Memastikan kemenangan 2-0 bagi Manchester City. Dua gol dari Haaland tidak hanya membawa City ke posisi yang lebih baik di klasemen, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai seolah satu penyerang paling mematikan di Liga Primer. Kemenangan ini tentunya menjadi suntikan semangat bagi Manchester City dalam perbunuhan gelar. Dengan performa yang konsisten dan determinasi yang kuat, pasukan Pep Guardiola menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan apapun demi meraih puncak kejayaan. Namun di balik kemenangan Manchester City, ada drama tersendiri di kubu Tottenham Hallsburg. Manager Spurs, Ainge Posikoglu, menyuarakan kekecewaannya terhadap beberapa pendukung timnya yang tampak lebih mendukung kemenangan City demi menggagalkan Arsenal meraih gelar Liga Premier. Posikoglu tidak bisa menyemunyikan kekesalahannya setelah melihat beberapa Firespurs menyemangati tim lawan saat mereka menghadapi kekalahan dari Manchester City. Situasi ini memuncah ketika pelatih asal Australia tersebut terlihat bertukar kata dengan seorang pendukung dari area teknisnya selama pertandingan. Posikoglu menegaskan bahwa Tottenham membutuhkan perubahan mentalitas yang signifikan untuk bisa menyayangi klub-klub elite seperti Manchester City. Menurutnya persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan melawan City dan obsesi terhadap persaingan dengan Arsenal hanya menunjukkan masalah mendasar yang dihadapi klub. 48 jam terakhir menunjukkan bahwa fundasinya cukup rapuh, kata Posikoglu. Itu berarti saya harus kembali ke rencana dengan beberapa hal, itu di luar, di dalam, di mana-mana, ini merupakan latihan yang menarik. Salah satu momen yang mencerminkan kekecewaan Posikoglu adalah saat beberapa fans purus meneriakan, apakah Anda menonton Arsenal setelah gol pembuka halan? Menanggapi hal ini, Posikoglu menyatakan, Pelatih berusia 58 tahun itu mengungkapkan bahwa dia harus membuat penyesuaian pada pendekatannya untuk membangun tim pemenang. Meski demikian, dia menolak untuk mengungkapkan detail spesifik mengenai perubahan yang akan dilakukan. Menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membawa kesuksesan bagi Tottenham Hotspores. Meski kalah 2-0 dari Manchester City, beberapa penggemar Tottenham tetap bersuka cita, karena hasil ini sekaligus merusak harapan Arsenal untuk meraih gelar Liga Premier. Kemenangan City semakin memperkecil peluang Arsenal, membuat perjalanan tim asuhan Mikkel Arteta menuju trofi semakin terjal. Seorang fans bernama Nathan mengungkapkan kegembiraannya di media sosial X dengan menulis, Malam yang benar-benar sempurna, sungguh. Sementara itu, akun fans Tottenham The Spurs Express memberikan apresiasi kepada Heung Minson dan Pedro Poro, meski mereka berkontribusi dalam kekalahan tim. Ini adalah posengan apresiasi untuk Heung Minson dan Pedro Poro, tulis mereka. Akun Simpli Spurs turut mengejek penggemar Arsenal dengan mengunggah sebuah gift lucu bertuliskan. Penggemar Arsenal harus merasakan pengalaman mendukung Tottenham Hotspores. Namun dibalik kegembiraan merusak pesta rival, Tottenham juga menghadapi kenyataan pahit. Kekalahan ini memastikan mereka tersingkar dari persaingan Liga Champions dengan Aston Villa yang memastikan finis di empat besar klasemen. Karena hal yang CS mampu menang atas squad Tottenham Hotspore, terpantau banyak fans Arsenal yang dibuat kecewa. Tidak sedikit dari fans Arsenal sekaligus fans Tottenham Hotspore sendiri yang menghujat permainan tim Asuhan Posikoglu. Padahal sebelum lagi dibulai, banyak fans Arsenal yang mendukung agar Tottenham Hotspore berhasil mengalahkan Manchester City. Lucunya bukan hanya fans Arsenal, bahkan pemain Arsenal sendiri dan mantan pemain Arsenal terang-terangan mendukung Tottenham Hotspore jelang laga lawan Manchester City dilakukan. Saya akan menjadi fans terbesar Tottenham yang pernah ada, tutur Kai Havertz. Pertama kalinya di malam ini, Ayo Spores, jika Tottenham tidak kalah dalam laga ini, saya tidak akan bergurau soal mereka lagi, unggah mesut Ozil dalam akun Metsos miliknya. Tapi takdir tetaplah takdir, Nasi juga sudah menjadi bubor. Meski sudah mendapat suntikan dukungan dari rivalnya sendiri, hal ini tidak bisa mengubah fakta jika Tottenham Hotspore kalah atas Manchester City, sekaligus semakin memperberat posisi Arsenal untuk meraih juara Premier League di musim ini. Erling Haaland kini telah mencetak 63 gol dalam 65 penampuan Liga Premier. Terbanyak ketimbang pemain manapun dalam dua musim pertamanya di kompetisi ini. Haaland unggul 8 gol di depan pemegang rekor sebelumnya Andy Cole yang mencetak 55 gol. Sementara melihat hasil laga ini, apakah kita sudah bisa mengetahkan selamat buat Manchester City untuk kemenangan empat tahun berturut-turut milik mereka? Bau-bau juara ini juga semakin tercium karena di laga terakhir nanti, Manchester City akan melawan Wesham dan Arsenal dijadwalkan untuk belawan Everton. Kita tunggu saja apakah pada akhirnya Manchester City akan kembali meraih piala atau Arsenal yang akan gagal juara untuk kesekian kalinya. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!